Selamat berjumpa kembali Dengan channel sahabat pembelajar Kali ini saya akan membahas Tentang aturan baru Ujian sekolah Tahun 2020 Dimana ujian sekolah ini Merupakan salah satu Dari empat hal Merdeka belajar yang dijanangkan Oleh Menteri Pendidikan Dan Keberdayaan Bapak Nadiem Makarim Ada empat hal Merdeka belajar yang dijanangkan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim Yaitu tentang USPN Pun RPP dan Zonasi Dimana USPN Pada tahun 2020 Sudah tidak Ada lagi diganti dengan Ujian sekolah yang sepenuhnya Dikelola oleh Satuan Pendidikan Kemudian yang UN Ini Akan diganti dengan Assessment Kepatasi Minimum dan Survei Karakter Kemudian RPP Yang semula 13 item akan disederhanakan Menjadi Tiga Hal Yaitu Tujuan pembelajaran Kegiatan pembelajaran Dan Penelan pembelajaran Dan yang terakhir adalah Zonasi Dimana Daerah Diberi Keloasaan Secara fleksibel Mengatur Tentang sistem Zonasi Pada PP PDB Oke sekarang Perhatikan Video Pedato Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Empat Merdeka Belajar Ada empat Inisiatif Merdeka Belajar Yang akan Kita laksanakan Empat Jenis kebijakan Perubahan Yang sangat penting Yang satu Topik pertama Adalah mengenai USBN Yang kedua Adalah mengenai UN Ujian nasional Yang ketiga Adalah mengenai RPP Rencana pelaksana Pembelajaran Dan yang terakhir Adalah mengenai Zonasi Bapak-bapak Ibu-ibu Sebelum saya masuk Kepada detailnya Sekedar mengingatkan Mengapa Konsep Merdeka Belajar Ini begitu penting Karena Hanya dengan Kemerdekaan Kelembagaan Unik Pendidikan Hanya dengan Kemerdekaan Kreatifitas Dan inovasi Daripada guru Hanya dengan Hal itulah Pembelajaran Di dalam kelas Bisa terjadi Secara sungguh Jadi ini mohon Diakini Mohon diakini Itu yang kita butuhkan Dan saya tidak akan Kami semua di Kandiku Tidak akan mungkin Bisa mencapai ini Tanpa Duniaan Bapak-bapak Ibu-ibu Di ruangan ini Oke Kita masuk Kepada topik yang pertama USBR Bapak-bapak Ibu-ibu Semangatnya Undang-undang Sistiknas Itu sudah jelas Bahwa Murid itu Dievaluasi oleh Guru Dan Kelulusan itu Ditentukan Melalui suatu Penilaian Yang dilakukan Oleh sekolah Oleh sekolah Itu memang Semangatnya Undang-undang Sistiknas Pada saat ini Yang terjadi Adalah Dengan adanya USBR Semangat Kemerdekaan Sekolah itu Menentukan penilaian Yang tepat Bersana anak itu Tidak terjadi Atau tidak optimal Karena dia harus mengikuti Soal-soal yang berstandar Artinya Kebanyakan Pilihan ganda Kebanyakan format Yang hampir sama Seperti UN Dan kurikulum 2013 itu Sebenarnya Semangatnya Adalah kurikulum Yang berdasarkan Kompetensi Kompetensi-kompetensi Dasar yang ada Di 2013 Dan sana Pendidikan kita itu Sebenarnya Sangat sulit Hanya dites Dengan pilihan ganda Karena itu Tidak cukup Untuk mengetahui Berbagai macam Kompetensi Jadi kemana Arahan kebijakan Baru kita Untuk 2020 USBN Itu akan diganti Dikembalikan Kepada esensi Undang-undang Sistiklas Kepada semua Setiap sekolah Untuk menyelenggarakan Ujian Kelulusannya Sendiri Dengan tentunya Mengikuti Kompetensi-kompetensi Dasar yang sudah ada Di kurikulum kita Ya Oke Itu adalah Bidat Atau Pak Menteri Tentang Empat hal Merdeka Belajar Nah kali ini Kita akan membahas Satu hal Tentang Merdeka Belajar Yaitu tentang Ujian Yang diselenggarakan Satuan Pendidikan Ujian itu Diatur Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Berdayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggarakan Ujian Yang diselenggarakan Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional Pada Pasal 5 Dikatakan bahwa Satu Ayat 1 Bentuk ujian Yang diselenggarakan Oleh Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimasuk Dalam Pasal 2 Berupa A. Portofolio B. Penugasan C. Tertulis Dan Atau Bentuk kegiatan lain Yang ditetapkan Satuan Pendidikan Sesuai dengan Kompetensi Yang diukur Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Jadi Perbedaan Dengan Ujian Sekolah Tahun-tahun Sebelumnya Kalau ujian Tahun sebelumnya Itu Hanya Dominan Pada Tes tertulis Dan beberapa Mata pelajaran Ditambah Dengan Ujian Praktek Nah Ternyata Untuk Ujian Sekolah Pada Tahun 2020 Itu Bentuk-bentuk Ujiannya Lebih Bervariasi Lebih Banyak Jenisnya Mulai dari Portofolio Kemudian Penugasan Tertulis Dan Atau Bentuk Kegiatan Yang Lain Disini Kata kuncinya Adalah Dan Atau Itu Artinya Sekolah Boleh memilih Salah Satu Bentuk Atau Boleh Dua Tiga Empat Dan Selanjutnya Jadi Boleh Satu Boleh Dua Boleh Tiga Boleh Empat Dan Seterusnya Sesuai Dengan Kemampuan Dan Kondisi Sekolah Portofolio Portofolio Itu Apa Ialah Kumpulan Dari Karya Karya Seswa Mulai Dari Kelas Sepuluh Sampai Dengan Kelas Dua Belas Penugasan Bisa Bisa Berupa Karya Tulis Atau Dalam Bentuk Proyek Dan Sebagainya Misalkan Kalau Seni Budaya Misalkan Anak Diberi Tugas Untuk Membuat Karya Mungkin Seni Seni Rupa Atau Seni Musik Dan Sebagainya Tes Tertulis Ini Seperti Biasa Yang Diselenggarakan Oleh Satu Berdikan Dari Tahun Ke Tahun Bentuk Yang Lain Bagian Huruf D Ini Bisa Mungkin Praktek Mungkin Proyek Punjuk Kerja Dan Lain Sebagainya Jadi Sekolah Bisa Memilih Salah Satu Atau Salah Dua Salah Tiga Atau Beberapa Sesuai Dengan Kondisi Dan Kemampuan Sekolah Oke Selanjutnya Ayat Dua Bentuk Ujian Yang Diselenggarakan Oleh Satu Diberikan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Satu Dilaksanakan Pada Semester Ganjil Dan Atau Semester Genap Pada Akhir Jenjang Dengan Mempertimbangkan Capaian Standar Kompetisi Lulusan Disini Ada Kata Kunci Dan Atau Semester Ganjil Dan Atau Semester Genap Jadi Boleh Diselenggarakan Pada Semester Ganjil Saja Atau Semester Genap Saja Atau Semester Ganjil Dan Semester Genap Dan Juga Ditutup Dengan Kata Pada Akhir Jenjang Itu Artinya Kalau SMA Pada Kelas 12 SMP Pada Kelas 9 SD Pada Kelas 6 Ini Adalah Penjelasan Dari Ayat 2 Pasal 5 Dari Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Jadi Ini Perbedaan Dari Tahun Tahun Sebelumnya Dengan Tahun 2020 Ujian Yang Diselenggarakan Oleh Satuan Pendidikan Jadi Tidak Ada Lagi Yang Disebut Dengan USBN Jadi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Yang Selama Ini Soal Soal Sebagian Dibuat Tidak Ada Lagi Pada Tahun 2020 Demikian Mudah-mudahan Dapat Dibahami Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat K Star